Intro Terletak di Jalan Raya Pungkrup Tanon, km 04 Sidoharjo atau tepatnya di Dusun Emplak, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Serakin SMP Negeri 2 Sidoharjo, diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Maret 1986 Kesan pertama tentang sekolah yang telah berstatus sebagai sekolah berstandar nasional Sejak tahun 2005 ini adalah lingkungannya yang bersih, rindang, nyaman, serta areanya yang luas Maka tak mengherankan bila pada tahun 2016 SMP Negeri 2 Sidoharjo meraih prestasi sebagai sekolah adewiata nasional Didukung juga dengan organisasi-organisasi kesiswaan maupun pendidik dan juga Tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Sidoharjo semakin meningkatkan kualitas diri Menempati hamparan lahan seluas 2000 meter persegi SMP Negeri 2 Sidoharjo memiliki sarana dan juga prasarana yang memadai Halaman yang luas, pohon-pohon penduduk yang hijau dan juga rindang Taman-taman yang berisi aneka tanaman, taman anggrek, dan juga gemertik air mancur Yang benar-benar harmoni lingkungan sekolah yang asri, sejuk, dan juga nyaman SMP Negeri 2 Sidoharjo sebagai sekolah adewiata telah melakukan pembiasaan yang telah dilakukan secara konsisten Antara lain, yang pertama Membuat sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan sekolah Lalu membersihkan drainase dan juga saluran air sekolah Melakukan penghijauan dan juga penanaman kembali di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan luar sekolah Lalu membuat juga tandun air hujan untuk dimanfaatkan melakukan penyiraman dan juga padan tanaman Memelihara kebersihan lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan sekolah Terima kasih telah menonton! SMP Negeri 2 Sidoharjo telah menghasilkan berbagai macam piala-piala kejuaraan di bidang prestasi akademik maupun di non-akademik juga Antara lain ada OSN, olahraga, seni, budaya, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Melalui mata pelajaran prakarya, siswa diajarkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif SMP Negeri 2 Sidoharjo telah berkembang Menjadi sekolah besar yang dilengkapi dengan sarana dan juga prasarana yang lengkap dan juga representatif Ruang kelas UKS Dan juga untuk tempat yang lengkap dilengkapi dengan LCD Laboratorium komputer 3 ruang, laboratorium biologi, laboratorium fisika, perpustakaan, dan juga ruang-ruang yang jaman Gazebo dan juga yang lain sebagai penunjang kelancaran kegiatan pembelajaran Sebagai sekolah adiwiata SMP Negeri 2 Sidoharjo telah mengembangkan a greenhouse untuk pembibitan, pemeliharaan, serta kebun sekolah, warung hidup, dan juga apotik hidup Terima kasih telah menonton! Dalam rangka meningkatkan minat baca siswa, peran perpustakaan sekolah sangat lapar Dengan menambah jumlah dan juga judul buku bacaan, diharapkan siswa senang berkunjung ke perpustakaan Di samping itu juga, disediakan pojok-pojok baca di setiap kelas, gazebo, dan juga kursi-kursi taman merupakan tempat baca yang nyaman dan juga menyenangkan Terima kasih telah menonton! Untuk mengelola sampah, siswa dilibatkan juga dengan mendirikan bank sampah Sampah-sampah yang sudah dipilah dan juga dipilih, berdasarkan jenisnya juga, dari kelas masing-masing setiap hari Sabtu dibawa ke bank sampah untuk ditimbang dan juga ditukarkan dengan uang Lalu untuk uang ini bisa digunakan juga untuk menambah kas kelas, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi, misalnya daun-daunan dibuat kompos Hasil komposing dimanfaatkan untuk memupuk tanaman Siswa juga bisa dilatih untuk membuat bibit tanaman untuk greenhouse agar mengenal tanaman obat Juga ditanam tanaman yang berhasil sebagai obat di areal apotik hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!